Halo teman-teman, selamat datang di videonya Gira Natania di segmen Suarantau Segmen di mana gue akan membacakan cerita dari kalian yang lagi merantau Yang pernah merantau atau mungkin yang mau merantau Dan sebenarnya Suarantau ini bukan cuma untuk orang yang konteksnya merantau aja sih Kalau misalnya kalian pernah keluar negeri, terus punya cerita yang menarik untuk ikut join cerita Suarantau Why not? Oke, di video kali ini gue akan mencoba untuk santai, relax baca ceritanya Seakan-akan kita tuh ngobrol Gitu loh, sama teman Karena setelah gue liat-liat video-video Suarantau sebelumnya Kayaknya gue tuh kaku banget gitu, gak seru gitu pas cerita Oke, jadi untuk merilekskan suasana Gue udah memakai celana tidur Oh iya, gue belum sharing tema kali ini adalah Curhat, apa aja? Gue udah umumin di Suarantau sebelumnya dan udah beberapa kali gue umumin juga di Instagram gue Kalau misalnya kalian punya cerita atau punya curhatan Punya sesuatu yang kalian pendam dan kalian gak bisa ceritain ke siapa-siapa Tentang hal-hal yang berkaitan dengan luar negeri atau merantau ya Kalian boleh banget cerita ke Suarantau Nah, jadi udah kekumpul nih beberapa cerita Jadi kalau misalnya kalian punya curhatan juga Langsung dikirim ke email yang satu ini Karena kemungkinan besar kita bakal langsung bikin part 2-nya mungkin minggu depan Halo Kak Diara, nama saya Revano asal Menado Dari berbagai culture shock yang pernah saya alami di luar negeri Ada 2 kejadian yang menurut saya paling memalukan Yaitu saat saya sedang solo traveling di Tokyo pada bulan Januari tahun 2020 Saat sebelum Corona Salah satu ceritanya adalah ketika saya sedang berkunjung ke sebuah kuil Shinto Bernama Yasukuni Shrine Ini lumayan terkenal ya, Yasukuni Shrine Kuil ini merupakan kuil yang didedikasikan untuk para pahlawan Jepang Perang Dunia ke-2 Dikarenakan saya solo traveling Jadi saya membawa tripod sebagai alat bantu untuk berfoto Sesampainya di Yasukuni Shrine Saya langsung memasang tripod dan HP sebagai kamera Sedang kasih foto-foto Saya kaget karena tiba-tiba ada security datang menenggur saya dengan bahasa Jepang Yang saat itu saya belum mengerti sangat sekali Terus saya tiba-tiba disuruh untuk mengikuti security-nya Sampai ke pos dia dan akhirnya saya ditahan selama beberapa menit Hah? Cuma karena foto-foto? Dishrine? Bukannya itu boleh-boleh aja ya? Bisa dibilang saya cukup panik saat ditahan Karena saya nggak tahu apa kesalahan saya Iya, lu kayak di negara orang, nggak ngerti bahasanya Terus tiba-tiba ditangkap polisi Why, 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 why? Pada akhirnya dia mencoba menjelaskan dengan broken English Kalau tidak boleh memasang tripod Oh Gue baru tahu Nggak boleh pasang tripod di shrine Terus sebelum akhirnya saya dibebasin Security-nya bertanya apakah saya dari Cina Terus saya jawab yes I'm from China Why Why Karena saya pikir tidak mau menjelekkan nama turis Indonesia What? Nah, tidak, tidak, tidak Nggak boleh bohong Nggak boleh bohong Keesokan malamnya saya bertemu dengan orang Jepang Yang bisa berbahasa Inggris Yang saya temui di media sosial Terus saya menceritakan kembali kejadian yang saya alami di Yasukuni Shrine Sampai Kepala gue masih belum bisa move on dari Yes, I'm from China oke gak mau memalukan Indonesia tapi lu mencoreng nama Cina gak boleh, gak boleh, gak boleh, oke dari penjelasan teman saya ternyata di Jepang pada umumnya jika kita berkunjung ke kuil Shinto kita tidak diperkenankan untuk menggunakan segala bentuk support kamera, kayak tripod, tongsis, gimbal dan sebagainya gue baru tau jadi jika kita mau foto bisa saja asalkan dibantu dengan teman dan tidak menggunakan alat support kamera teman saya juga menjelaskan bahwa hal ini tidak berlaku untuk kuil Buddha atau Zen yang lebih santai dan memperbolehkan alat support kamera kayaknya gue pernah deh foto destroyin pake tripod halo kak Diera, aku dulu sempat kerja dan tinggal di Jepang nah selama di Jepang, kok ada beberapa pengalaman yang bisa dibilang lucu tapi malu sebenarnya dan gak akan terlupakan, jadi ada ada dua cerita yang pertama tentang microwave ini kejadiannya di daerah Osaka waktu itu aku lagi jalan-jalan sama temen aku dan nginep di penginapan penginapannya mirip apa atau gitu aku dan temenku ada di lantai 4 atau 5 jadi setelah aku main dan pulang ke penginapan temenku menghangatkan makanan di microwave tapi dia kepanasan atur suhunya jadi makanannya gosong gue baru pertama kali denger ada orang makanannya gosong gara-gara microwave microwave dan pas kita buka microwavenya langsung banyak banget asap yang keluar dan asapnya kena alarm kebakaran nah lo, nah lo, nah lo, nah lo alhasil alarmnya bunyi kenceng banget aduh sedangkan kita gak tau waktu ini gimana kita lihat bawah orang-orang pada panik keluar gedung anjir dan yang paling bikin kita kaget adalah gak ada 5 menit 3 mobil 3 mobil pemadam kebakaran 1 ambulans dan 1 mobil polisi udah langsung dateng anjir oke, di satu sisi Jepang sigap banget ya gak nyampe 5 menit dan semuanya udah langsung kayak iya, saya siap tapi coba gara-gara microwave berasap guys petugasnya langsung cepet-cepet persiapan mau madamin api dan naik ke kamar kita mereka datang dan bertanya apa yang terjadi dan kondisi kita lalu kita cuma bilang microwavenya keluar asap karena makanannya gosong gue gak mau bayangin ini malu banget anjir malu banget sumpah malu banget waktu itu gak enak juga udah bikin kekacauan tapi selalu sama orang Jepang yang gercep banget dalam menanggulangi kecelakaan atau bencana karena sumpah ini malunya seumur hidup seumur hidup sumpah malu banget oh iya jeda sedikit gue dulu punya pengalaman lucu juga sama polisi Jepang karena tiba-tiba bener-bener tiba-tiba guys jam 5 pagi gue lagi tidur terus ada polisi dateng gedor-gedor rumah gue gedor-gedor literally kayak bukan kayak pingpong pingpong bukan yang kayak gitu tapi pingpong 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 kan gue takut ya terus itu jam 5 pagi terus dia pencet belnya kayak gitu gue kan takut banget gue panik jadi gue gak buka gue kayak hah siapa tuh gue harus gimana gue harus gimana terus pas lagi gue panik kayak gitu dia paksa buka pintu kamar gue terus alis itu gue langsung lari ke depan mau ambil pisau tau gak sih terus waktu dia buka ternyata polisi dan dia langsung kayak ya ampun ternyata kamu ada di dalam gitu ternyata polisinya itu kemarin malam ditelepon sama pacar gue yang sekarang udah jadi suami gue kalau ternyata pacar gue tuh panik gitu loh gue gak bisa ditelepon dari kemarin malam jam 7 malam jadi karena gue lagi gak erat badan banget waktu itu gue pulang laboratorium langsung tidur tanpa telfon dia padahal gue tuh setiap hari gak pernah absen pasti telfon atau chat dia gitu loh dan hari itu gue gak chat jadi dia panik banget langsung telfon polisi dan ya begitulah malu sekali aku nah cerita kedua itu waktu aku dan temen aku mau ke suatu tempat wisata tempatnya ini beda pulau jadi kita harus ngelewatin jembatan harusnya kita naik bus buat ke pulau sebrang tapi kita bingung nyari busnya akhirnya kita naik taksi dan mau habiskan hampir 10 ribu yen 1,3 juta naik taksi jangan naik taksi di Jepang mahal banget setelah sampai pulau sebrang buat ke lokasi wisatanya dia memang harus pakai bus khusus tapi kita gak tahu dan sumpah ini orang apes banget sih kenapa sih dan ngecek di Google Maps jalannya cuma deket gak ada satu KM yaudah kita memutuskan untuk jalan kaki tapi ternyata jalan yang kita lewati adalah semacam jalan tol gitu jadi gak boleh ada pejalan kaki tapi kita gak paham sama sekali selama berjalan kita dilihatin orang dari dalam mobil dan akhirnya ada bapak-bapak yang nyuruh kita berhenti kayak di pos gitu kita berhenti dan ditanya mau kemana lalu dia menyuruh kita untuk tunggu petugas setelah petugasnya datang kita dikasih tahu kalau kita gak boleh jalan kaki ngelewatan jalan itu akhirnya kita diantar ke lokasi wisata itu tapi pakai mobil mirip mobil polisi yang ada sirennya itu asli malu banget gue tahu nih ini pasti mobil patroli mobil patroli yang warnanya kuning bukan sih yang ada sirennya di atas gitu asli malu banget udah kayak penjahat ditangkep polisi tapi mereka baik banget mau nganterin kita lumayan lumayan tadi udah mahal-mahal bayar taksi 10.000 yen 1,3 juta terus sekarang dapet tumpangan gratis ke tempat wisata jadi kalau kalian kehabisan uang di Jepang mau jalan ke tempat wisata jalanlah di jalan tol halo kak aku mau berbagi cerita juga di suaran tahu jadi dari jauh-jauh hari aku ditawarin tanteku sekolah di Jepang setelah lulus SMA setelah itu aku terima tawaran untuk sekolah bahasa di Jepang jadi udah mulai prepare dari tahun lalu belajar bahasa Jepang sampai les juga sebentar sesudah itu karena udah mantep hati mau sekolah di Jepang aku sampai relain kuota SNMPTN seleksi nasional masuk perguruan tinggi nasional FYI kalau kak Diara gak tahu SNMPTN itu seleksi masuk PTN tanpa tes jadi seleksi ini nilai rapor ya thank you banget penjelasannya karena gue bener-bener gak tahu ini apaan mungkin kalau misalnya mau masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia perlu ini ya nilai SNMPTN kalau misalnya lulus bisa masuk universitasnya kalau gak lulus gak bisa masuk gitu kali ya setelah lulus SMA temen-temenku pada sibuk daftar mandiri PTN sana-sini tapi aku enggak ya karena aku sudah merasa gak perlu daftar apa-apa disini oh iya aku gak bilang ke temen-temen yang lain kalau aku mau sekolah di Jepang jadi banyak banget yang nanya kuliah di mana gue tahu nih ini jaman-jaman gue kelas 3 SMA banget aku jawab tahun ini gak kuliah dulu gap year kayaknya tapi emang bener gak bohong karena aku kan sekolah bahasa dulu alasanku gak mau kasih tahu dulu ke temen-temen karena situasi corona ini belum pasti jadi aku gak mau bilang mau sekolah di Jepang dulu sampai bener-bener kejadian aku turun di bandara Haneda atau Narita keresoan aku makin parah di bulan-bulan ini karena sampai sekarang Jepang gak buka-buka border aku sampai belajar kanji aja keinget border Jepang akhirnya stress sendiri juga jadi gak mau belajar bahasa Jepangnya aku sampai overthinking gimana kalau gak buka-buka bisa-bisa gak jadi sekolah di Jepang apa nyerah aja ya belajar buat masuk PTN tahun depan sampai secapek itu mikir dari bulan kemarin King Kyuji Tai Senggeng gak kelar-kelar terus pemerintah Jepang gak ada kepastian kapan mau buka border buat Ryugaku-se padahal negara-negara lain sudah menerima international student buat masuk ke negaranya tapi kenapa Jepang gak bisa sampai rasanya mikir pindah haluan aja kali ya ke Korea Selatan karena banyak cerita yang memutuskan buat pindah studi ke Korea karena border Jepang yang sudah ditutup 9 bulan dan gak ada kepastian kapan bukanya masih banyak lagi keinsekuran di dalam kepala ini selama Jepang gak buka-buka baru kali ini hidup segala ini ternyata bener kata orang hidup sesungguhnya baru dimulai setelah lulus SMA aduh gue punya sepupu timingnya sama persis sama pengirim cerita ini jadi gak bisa-bisa berangkat udah depending setahun lebih deh kalau gak salah tapi gak bisa-bisa berangkat sebenarnya ya sedih banget gak sih kita udah prepare segalanya tapi ternyata corona ini tuh bikin gagal total gitu kalau mau menyerah pun tanggung tapi kalau gak menyerah makan waktu sayang ya waktunya kita buang sia-sia itu satu tahun gitu tapi satu hal gue punya opini yang gue gak tau kalian bisa accept atau enggak cuma kalau menurut gue kita tuh hidup pasti panjang banget kita tuh masih muda banget gitu yang kirim cerita dan gue dan kalian yang nonton ini gue yakin pasti usianya tuh di atas 18 di bawah 30 kita tuh masih muda banget dan masih banyak banget opportunity di luar sana yang menunggu kita gitu jadi kalau misalnya ada satu hal yang kita kejar dan ternyata gagal gitu seolah-olah alam ini semesta ini tuh gak mengizinkan kita untuk ke arah sana kita punya banyak banget opportunity lain kok tenang aja dan kita punya banyak waktu kalau misalnya kalian tetap mau kejar mimpi kalian yang sama itu gue belajar dari orang Jepang kalau kita tuh hidup gak usah buru-buru orang Indonesia tuh kadang udah umur 24-25 ditanyain kapan nikah kapan punya anak gitu tapi 24-25 kalian pikir deh baik-baik kita bener-bener baru keluar dari universitas baru kerja 1-2 tahun terus kita disuruh punya anak bayangin itu kewajibannya sebesar apa dan anak itu adalah jiwa gitu anak itu titipan Tuhan yang kita tuh gak boleh sembarangan gue yakin banget pasti pengirim cerita kepikiran banget kapan bisa berangkat dan rasanya sedih banget tapi mungkin ini adalah waktu dimana kamu bisa mengeksplore hal lain misalnya kamu suka bikin cafe latte kamu bisa coba cafe latte art atau misalnya kamu suka menggambar kamu bisa les menggambar dan gue yakin apapun yang kita pelajari sekarang itu pasti ada gunanya di masa depan pasti karena gue udah mengalami banyak banget hal tentang hal ini oke teman-teman jadi itu dia cerita suara tau kita kali ini gimana yang mana cerita favorit kalian dan kalau misalnya kalian punya cerita curhatan mau hal yang sedih atau yang menyenangkan apa aja kalian boleh langsung kirimin sekarang juga ke email yang satu ini kita langsung aja nih bikin part 2-nya di minggu depan gue langsung shooting langsung edit langsung upload lalu setelah itu akan ada hal yang seru banget karena ini bulan Oktober yang itu artinya adalah kisah mistis dunia tidak pernah terlepas dari kisah mistis tidak masuk akal supranatural dan menyenangkan kalau kalian pernah mengalami hal-hal seperti ini kirimkan sekarang juga cerita kalian ke email yang satu ini suara tau horror story untuk Halloween 2021 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih